Hai menurut lokasinya kayaknya di sini deh orangnya itu ya di depan Hai coba deh aku samperin atas nama Joko kayaknya deh Mungkin ini dia orangnya permisi mas atas nama Joko ya Oh iya bener mbak Oh ya udah masuk aja mas Oh ya udah kalau gitu Udah mas iya udah mbak sesuai aplikasi kan Mas iya mbak sesuai aplikasi Oh iya mbaknya udah lama kerja jadi grab ya udah lumayan lama sih Mas udah sekitar satu tahunan Jujur aja mbak saya jarang-jarang naik grab terus drivernya wanita Oh iya mbak asli sini atau merantau biasanya sih kalau driver grab di daerah sini kebanyakan yang merantau mbak Oh kalau saya merantau masa dari Kalimantan ke sini Oh berarti jauh juga ya mbak Ya lumayan jauh sih kan mau cari pengalaman juga di sini Saya juga baru kok di sini Wah mbaknya hebat ya Nah cewek-cewek harus merantau ke sini apalagi dari Kalimantan Ya kalau orang-orang sini belum tentu merantau mbak sampai sejauh itu Apalagi untuk para wanita zaman sekarang kebanyakan yang manja tapi saya salut banget sama mbaknya ini Kalau masnya sendiri asli sini mas Oh kalau saya asli sini Ya kalau orang tua saya asli Surabaya mbak Tapi di sini saya ikut kakak Udah dari lahir di sini kebetulan ayah saya kerja di sini Jadi saya memutuskan untuk ikut ayah saya aja Kayaknya saya udah telepon gak apa-apa berhenti dulu ya mas Oh ya udah mbak angkat dulu gak apa-apa kok Saya santai Permisi ya mas saya angkat telepon dulu Ya mbak silahkan Halo assalamualaikum bu Iya ini Fanny masih kerja bu Nanti Fanny kabari lagi ya Ibu semangat semoga cepat semunggu ya bu Waalaikumsalam Terima kasih Permisi pak, ini kayaknya di sebelah ada kolom buku bantuan ya pak Seandainya dia mau numpang, boleh saya nonton numpang pak Oh, silahkan, gak apa-apa mbak Beneran tak, gak apa-apa Sebentar ya Permisi mas Oh, iya mbak Ini masnya mau kemana ya? Ini mbak, saya mau ke kota Oh, masnya mau ke kota Iya, oh iya, mbak, ini taksi ya? Iya bener mas, disini saya taksi, kalau emang masnya mau ke kota bisa bareng sama saya Oh, emang gak ada penumpang di dalam mbak? Ada sih mas, tapi kan gak apa-apa Oh, boleh ya? Iya boleh mas, mari saya ini bantu Iya mbak Permisi ya mas Permisi ya pak Maaf mengganggu kenyamanannya Udah mas, gak apa-apa Eh, disini saya mohon maaf ya mas Atas ketidak nyamanannya Oh, yaudah mbak Gak apa-apa Sentai aja Bagian, ya ternyata ini baik Udah mau menolong orang lain Makasih ya mas, sekali lagi Iya, kalau bisa mbak Mas ini, anterin duluan Kalau saya mah, gampang Iya, iya mas Oh iya mas, bentar lagi Jangan lupa ya mas, bintang limanya Siap mbak, tenang aja Kalau ada bintang tujuh, aku kasih bintang tujuh deh Oh iya, ngomong-ngomong Masnya udah menikah atau belum? Masih belum mas Oh, yaudah deh Kalau gitu, aku doain Semoga masnya cepat dapat jodoh Amin Amin Kalau masnya sendiri Sudah punya, sudah berkeluarga? Ya, sementara saya Masih punya calon Kalau menikahnya Masih bulan depan Oh, semoga lancar ya mas Amin, amin Yaudah doain ya mas Kita sama-sama berdoa Iya Kalau mbaknya Udah menikah atau belum? Oh, kalau saya udah nikah mas Cuman Suami saya ninggalin saya Jadi saya memutuskan untuk merantau ke sini Oh, mohon maaf mbak Jadi mbaknya ini janda gitu? Ya bisa dibilang gitu sih mas Gak apa kok Ya udah mbak yang sabar aja ya Pasti nanti ada jalan yang terbaik buat mbak Ya mungkin ini sudah jalannya mas Dari Allah Jadi saya terima aja Ya mbak Yang penting sekarang Harus sabar mbak Kalau urusan sabar saya udah dari dulu sabar mas Ya udah kalau gitu Saya doain mbak ya Semoga dapat gantinya yang lebih baik Amin Makasih ya mas ya Iya Namanya juga kehidupan mbak Apa-apa harus dijalanin Namanya juga takdir juga Mungkin Mbak Sama suaminya yang dulu belum jodoh Oh iya mbak Kalau boleh tahu Mbaknya bukan orang sini ya Kok logatnya Beda Oh iya mas Bener Logatnya memang berbeda Karena saya asli Kalimantan mas Bukan asli orang sini Gini mas Mbaknya ini Bidadari dari Kalimantan Yang merantau ke kota ini Hebat Aku aja salur mas Dia itu cewek Mesti mau bekerja keras Iya apaan sih mas Kok malah memuji saya berlebihan Mungkin ajeki saya kali mas Di kota ini Yang gak mbak Saya salur aja Soalnya Anak muda sekarang Belum tentu kayak mbak Yang mau bekerja keras Oh iya Saya titik pesan ya mbak Jangan lupa sholat Jangan sampai meninggalkan Shodat Imawat tuh mbak Sama banget ya mas Pesannya dengan ibu saya Itu yang selalu ibu saya ingatkan Sama saya Makanya mbak Kita itu Harus ingat pada Allah Pada Tuhan Jadi Mau capek Mau sakit Kita harus sholat mbak Ya karena itu memang juga Udah kewajiban mas Kita sebagai Hukumat Islam Ya bener mbak Iya mbak Nenek saya juga berpesan Saya gak boleh meninggalkan sholat Karena sholat itu udah Wajiban Iya bener mas Jangan lupa sholatnya Gimanapun keadaan kita Kita harus tetap sholat Iya mbak Oh iya mas Ini Mau ke kota daerah mana Gang menang mbak Oh di gang menang itu ya Kayaknya udah hampir sampai deh mas Kalau di gang menang Oh yaudah mbak Oh yaudah mbak Kalau gitu Saya mau bayar dulu ya Ya sebentar lagi mas Kalau udah sampai di tujuan Baru masnya bayar Oh yaudah mbak Nanti saya turunin di depannya Gang menang ya mbak Terus saya mau nelfon Saudara saya Biar saya dijemput Oh ya siap mas Ini di depan udah gang menang mas Oh ya mas Ini udah sampai di gang menang Di jalan serikaya Benar mas Oh udah sampai ya Yaudah mbak Ini Saya mau bayar Uangnya Ambil sendiri ya mbak Oh ya Saya ambil 50 ribu ya mas Oh iya Ini kembaliannya mas Sudah mas Loh Ini mbak kayaknya salah deh Ngambil kembalian Enggak kok mas Itu udah bener kembaliannya Kayaknya mas Juga lebih membutuhkan Apalagi Maksudnya kan juga susah Cari uang Oh yaudah mbak Kalau gitu Makasih banyak ya mbak Iya sama-sama mas Semoga digantikan Yang lebih banyak Sama Ustia Allah Amin Yaudah yuk mas Saya bantu Permisi ya mas Saya bantu ya Iya mbak Gak apa-apa Oh iya Untuk uangnya Ini mas Ditaruh di Celananya dulu Oh iya Yaudah mbak Biar saya tak lagi Nelpon saudara saya Dari jemput Yaudah Mending mas Kebelakangan aja Soalnya takut Ini ada mobil Yaudah Masnya tunggu disana dulu ya mas Soalnya ada mobil Oh iya mbak Makasih ya Udah dianterin Ya Ini masnya yakin Nunggu disini Dijemput sama saudaranya Iya yakin mbak Yaudah saya tinggal dulu ya mas Iya mbak Makasih Mari mas Mbaknya kenapa Masih uang lebih Kepada orang itu Ya gak apa-apa aja mas Kasian sama masnya itu Apalagi Dia kan susah mas Cari uang Dimana mau cari kerja juga Oh gitu ya mbak Saya salut dua kali nih Sama mbak Soalnya Mbak ini Masih mau menolong orang Meskipun dalam keadaan Kesusahan sekarang Ya hitung-hitung Berbagi mas Kayaknya dia juga Lebih butuh Daripada saya mas Kalau saya kan masih Bisa kerja Syukur deh mbak Semoga mbak Tetap terus berbuat baik Kepada orang lain Ya semoga Saya selalu istikomah mas Dalam berbuat kebaikan Apa yang kita perbuatkan juga Bakal balik lagi ke diri kita sendiri Ya tapi Jangan pamri mbak Dalam menolong orang Tapi kan Ibu mbak lagi sakit Terus Kenapa Uang itu dikasihkan ke orang itu mbak Gak kasihkan ke ibunya aja Ya bukan pamri mas Saya cuma percaya aja Kalau rezeki itu sudah ada yang ngatur Jadi sudah Sudah pas takarannya Sama setiap orang Oh gitu Gangnya masuk gang sini kan mas Oh ya bener mbak Mbak lurus aja Kayaknya 3 menit lagi Bentar lagi nih Udah sampe deh mas Ya mbak Sesuai aplikasi Ini udah sampe nih mas Iya mbak itu Pagar Cat oran Oh yang ini ya mas Iya Sudah sampe mas Oh iya mbak Ya udah Ini mbak Buat mbak Loh Kok banyak banget sih mas Udah ambil aja mbak Mbak itu Susah mencari uang Permisi ya mbak Saya Mau keluar dulu Terus mau pulang Terima kasih banyak ya mas Tapi beneran ini mas Gak keberatannya sih uang saya segini Enggak mbak Mbak itu lebih membutuhkan Mas sekali lagi makasih banyak ya mas Semoga gantinya bisa lebih banyak Amin Jangan lupa ya mas Bintang 5 nya Oke siap Alhamdulillah bu Akhirnya kan nih bisa beli ini bu obat Ternyata bener apa yang kita perbuat Bakal dibalas sama Allah Dan Ini nyata banget Sekarang terjadi sama aku Yaudah deh aku berangkat dulu Sapa tau ada orderan lagi Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya